Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang berada di Jawa Timur, yaitu Mas Agus. Mas Agus ingin membagikan pengalamannya. Di tahun 2016, beliau pernah menjalani pesugihan sate gagak. Dan di video ini, Mas Agus menitipkan pesan untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri yang mendengarkan kisah ini. Jadi bagaimana kisahnya, simak hanya di sebuah kisah misteri. Sampai jumpa. Pesugihan sate gagak yang sudah banyak diceritakan orang. Tapi saya sendiri enggak tahu asal usul cerita pesugihan sate gagak ini berasal dari mana. Apakah kebenarannya bisa dibuktikan itu saya memang enggak tahu. Dan kisah yang saya dapatkan dari Mas Agus. Mas Agus yang sebelumnya sudah menonton beberapa video pesugihan yang saya ceritakan. Dan Mas Agus ini mengatakan pertama kali menemukan video saya, cerita misteri yang saya ceritakan di video pesugihan uang gaib. Nah, dari situlah Mas Agus mengirimkan email. Namun bukan langsung menceritakan pengalaman di tahun 2016 ketika Mas Agus pernah melakukan pesugihan sate gagak. Di situ, di email pertama, Mas Agus lebih banyak bertanya beberapa hal terhadap saya tentang hal-hal mistis atau tentang hal-hal gaib. Namun di sini Mas Agus belum membagikan kisah ini kepada saya. Lalu beberapa pertanyaan yang dikirimkan Mas Agus, Alhamdulillah dapat saya jawab. Dan di sinilah Mas Agus mulai menceritakan sebenarnya ketertarikan beliau mengirimkan email ke saya itu sebenarnya ingin menceritakan pengalamannya. Di tahun 2016 yang lalu, beliau pernah melakukan pesugihan sate gagak. Yang pertama, alasan di tahun 2016 itu Mas Agus melakukan pesugihan sate gagak. Pertama, saat itu dia harus melunasi hutang pinjaman bank dari kakak Mas Agus. Jadi, Mas Agus ini punya kakak. Nah, kakaknya ini ya boleh dikatakan agak sedikit nakal lah. Suka berjudi dan suka bermain wanita. Jadi, rumah peninggalan dari orang tua beliau digadaikan ke bank oleh kakak dari Mas Agus ini. Nah, setelah mendapatkan uang gadaian itu, kakak Mas Agus ini menghilang. Sampai sekarang itu nggak tahu keberadaannya di mana. Mas Agus lah yang harus menanggung beban hutang. Kalau nggak rumah yang ditempati Mas Agus sekarang, rumah peninggalan dari almarhum orang tuanya akan disita oleh bank. Pada saat itu, Mas Agus cuma bekerja di salah satu perusahaan. Dan gaji dari Mas Agus ini ya boleh dikatakan, kalau untuk menutupi hutang bank, ya habis dia nggak bisa lagi ngasih makan istrinya. Nah, jadi karena bank sudah jatuh tempu, disitulah Mas Agus ya sudah gelap lah ya, nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Sudah banyak usaha yang dilakukan Mas Agus, sudah minjem sama keluarga, sudah minjem sama teman. Namun ya, nominal hutang yang ditinggalkan kakak Mas Agus ini sejumlah 2,5 miliar dan harus dilunasi dalam waktu 4 bulan. Jadi, disitulah Mas Agus mendapat informasi. Kalau ada salah seorang dukun kuncen yang bisa mengantarkan dia ke sebuah tempat untuk melakukan ritual pesugihan. Jadi, di tahun 2016 itu, Mas Agus nggak banyak pikir lagi. Dia langsung pergi menemui dukun. Kita sebut saja, nama dukun ini Pak Yanto. Pak Yanto yang memang seorang supranatural, seorang yang paham betul lah tentang hal-hal gaib, bertemu dengan Mas Agus di sebuah tempat yang sudah mereka janjikan. Yang mana tempat ini terdapat sebuah makam keramat. Jadi, mereka bertemu di sana. Mas Agus langsung menceritakan tujuan dari Mas Agus mendatangi Pak Yanto. Diceritakan semuanya kalau dia sekarang tengah terbelit hutang sebesar 2,5 miliar. Harus dilunasi dalam waktu dekat. Si kuncen dari pesugihan ini mengatakan, ya kalau kamu ingin mencoba, kamu bisa mencoba. Tapi tingkat keberhasilannya boleh dikatakan ya 50-50 tergantung dari keyakinan kamu. Kalau kamu yakin, pesugihan yang akan kamu lakukan ini akan berhasil. Tapi kalau di hati kamu bimbang, ya mungkin tingkat keberhasilannya cuma 50%. Jadi, setelah mendengarkan apa yang dikatakan kuncen ini, Mas Agus bertanya, sebenarnya pesugihan apa yang harus saya lakukan agar bisa mendapatkan uang sebesar 2,5 miliar. Jadi, sang kuncen ini mengatakan, kalau kamu ingin cepat mendapatkan uang sebesar itu, yang pertama, kamu harus ikut saya pergi ke salah satu tempat yang berada di Jawa Timur. Di sana, kamu akan mengikuti ritual pesugihan. Namun, pesugihan ini akan meminta tumbal. Tumbal nyawa manusia. Dan pilihan kedua yang diberikan kuncen itu adalah pesugihan sate gagak. Nah, di sini, Mas Agus lebih tertarik dengan pesugihan sate gagak. Karena untuk melakukan pesugihan sate gagak ini, Mas Agus tidak harus menumbalkan nyawa manusia. Jadi, singkat cerita, hari itu, Mas Agus memilih untuk mengambil atau akan menjalani pesugihan sate gagak. Di sini, sang juru kuncen mulai menyuruh Mas Agus menyiapkan beberapa persyaratan untuk dilakukan ritual pesugihan sate gagak. Yang pertama, Mas Agus harus membawa satu ekor gagak hitam yang masih hidup. Yang kedua, Mas Agus harus mempersiapkan segala sesuatu perlengkapan untuk membuat sate. Dan yang ketiga, di sini, Mas Agus harus benar-benar menyiapkan mentalnya. Karena untuk melakukan pesugihan sate gagak ini, harus dilakukan di sebuah tempat. Yang mana tempat itu benar-benar angker dan dipercaya. Di sana, terdapat sebuah kerajaan demit atau kerajaan setan. Nah, jadi, Mas Agus sudah mendapatkan syarat-syaratnya. Cara-caranya pun sudah diberikan oleh sang kuncen. Di sini, sang kuncen memperingati Mas Agus. Kalau nanti kamu dalam melakukan ritual pesugihan sate gagak ini, kalau kamu ragu-ragu, kamu tidak akan mendapatkan hasilnya. Dan yang kedua, kalau kamu sudah melangkah, kamu sudah berada di lokasi tempat pesugihan, tempat kamu akan menjajakan sate gagak ini, kamu sudah tidak bisa mundur lagi. Apapun yang ada di hadapan kamu, harus kamu hadapi dengan keyakinan. Agar kamu dapat uang yang kamu minta, sebesar 2,5 miliar. Nah, jadi, di sini Mas Agus tanpa berpikir panjang. Karena sang kuncen ini sudah meyakinkannya, kalau ritual pesugihan sate gagak ini, memang benar-benar bisa menghasilkan uang dalam satu malam. Jadi, Mas Agus kembali ke rumah dan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi, setelah perlengkapan selesai, pada suatu sore, Mas Agus kembali menemui sang juru kuncen dengan membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan. Di situ, dia membawa satu ekor gagak yang masih hidup. Dia membawa sebilah pisau yang baru dibelinya, yang belum digunakan untuk apa-apa. Dan di situ juga Mas Agus mempersiapkan perlengkapan untuk membakar sate. Lengkap dengan arang dan kipas. Jadi, sang kuncen mengantar Mas Agus ke sebuah hutan yang sangat terpencil. Hutan yang masih memiliki pohon-pohon tinggi besar dan lokasi itu sangat mengerikan. Lagi-lagi, di sini sang kuncen memperingati Mas Agus, Kalau kamu sudah masuk ke sini, kalau kamu sudah mulai membakar sate nanti, kamu tidak boleh lagi berpikir yang macam-macam. Apalagi, kamu berdoa di dalam hati, kamu mengingat Tuhan, itu adalah pantangan yang paling besar. Tidak boleh kamu lakukan. Karena kalau kamu membacakan lafaz-lafaz Al-Quran, kalau kamu mengingat Tuhan, dalam keadaan kamu takut, setan yang akan membeli sate gagak kamu akan marah. Bisa-bisa nanti kamu akan celaka. Jadi, saya peringatkan lagi kepada kamu, kalau kamu benar-benar yakin, ayo kita teruskan pesugian ini. Tapi kalau kamu ragu, boh ya nggak usah. Nanti kamu yang bahaya. Di sini Mas Agus mengatakan, apapun yang akan terjadi nanti, aku akan terima. Karena aku sudah nggak tahu lagi, aku sudah mepet banget. Aku sudah capek, didatangin orang bang. Rumahku mau disita. Aku malu. Nah, jadi Mas Agus pun terus berjalan, memasuki pelataran hutan yang sangat rindang sekali. Dan ritual ini dilakukan setelah malam tiba. Jadi, kurang lebih sekitar jam 8 malam, di sini Sang Kuncen meninggalkan Mas Agus seorang diri. Jadi, setelah Mas Agus seorang diri, dia tidak boleh menggunakan lilin. Dia tidak boleh membakar api unggun. Yang boleh dibakar oleh Mas Agus, cuma arang untuk membakar sate yang akan dijualnya ini nanti. Dan burung gagak itu, boleh dibakar ketika dia mendengar lolongan anjing. Jadi, Mas Agus ya, mempersiapkan semuanya di atas sebuah tikar. Dia duduk dengan bara api yang sudah diletakkan di tempat pembakaran sate. Dia menunggu kode dari anjing yang melolong. Jadi, Sang Kuncen tadi sudah mengatakan, kalau belum ada anjing yang melolong, kamu nggak boleh menyembeli gagak yang kamu bawa. Jadi, dia menunggu sampai anjing itu melolong. Nah, kurang lebih sekitar jam 11 malam. Yang mana ya, suasana di dalam hutan, tanpa ada penerangan, memang sangat gelap sekali. Di situ, burung gagak yang dibawa oleh Mas Agus ini, berbunyi, ah, ah, ah. Di situ membuat Mas Agus semakin ketakutan. Dia mulai mendengar suara gagak liar yang menyauti suara gagak yang ada di dalam kantong plastik. Ditaruh Mas Agus di dalam kantong kresek biar nggak terbang. Menyauti suaranya dan burung gagak yang liar itu mulai berterbangan di atas kepalanya. Terdengar suara gagak yang bersautan dan di situlah suara anjing mulai melolong. Nah, Mas Agus ingat kalau anjing sudah melolong, dia baru boleh menyebeli burung gagak. Jadi, burung gagak itu disembelih dan darahnya ditampung di sebuah mangkuk. Nah, jadi darahnya ditampung, burung gagak itu pun dibersihkan. Dicincang kecil-kecil dan dagingnya mulai dimasukkan ke dalam tusuk sate. Nah, di sini Mas Agus mulai membacakan mantra-mantra yang telah diberikan oleh Sang Juru Kunci. Jadi, pertama kali Mas Agus meletakkan 5 tusuk sate yang sudah siap di atas barah api. Aroma daging gagak yang terbakar mulai agak sedikit, ini ya, wangi lah ya. Namun, ketika darah gagak yang di dalam mangkuk ini dioleskan ke atas sate yang tengah dibakar ini, suasana di sekitar mulai sangat mencekam. Nah, kurang lebih sekitar 5 menit, Mas Agus yang sambil asik membaca mantra, sambil mengipasi sate dengan asap yang lumayan mengepul, dengan aroma khas dari sate gagak ini, mulai perlahan menjajakan sate gagak yang dijual. Sate gagak yang dibakarnya ini kan dijual untuk dibeli oleh sosok gaib. Di situ dia mulai mengatakan, sate gagak, sate gagak, the meat yang ada di sini, saya jual sate gagak. Kalau kalian mau membeli, kalian boleh datang. Jadi, sambil membacakan mantra, sesekali Mas Agus ya meneriakan untuk menjual satenya. Dan di sini, Mas Agus yang menjual sate, yang duduk sendirian di tengah hutan itu, tidak menggunakan pakaian salai pun. Nah, jadi dengan cuaca yang dingin pada malam itu, yang tadinya angin bertiuk sepoi-sepoi, ketika sate itu mulai dibakar, aroma dari darah gagak yang terbakar itu mulai semerbak. Mas Agus mulai mendengarkan suara-suara aneh dari dalam hutan. Selain lolongan anjing yang semakin terdengar dekat, Mas Agus mendengar seperti ada langkah-langkah kecil yang berjalan. Melangkah di atas daun-daunan kering dan menijak ranting-ranting kering yang ada di sekitaran sana. Terdengar jelas seperti orang melangkah. Namun Mas Agus tidak melihat sosok apa yang mendekatinya. Nah, Mas Agus yang sudah pasrah, apapun nanti yang akan dihadapinya. Masak bodohlah, yang penting sate ini laku dan dia bisa mendapatkan uang sebesar 2,5 miliar. Jadi dia terus membakar satenya, dengan sesekali menyebutkan, sate gagak, sate gagak, saya jual sate gagak. Kalau ada yang mau beli, bisa datang ke sini. Nah, jadi dari kejauhan, Mas Agus mulai melihat ada sosok bayangan yang mendekatinya berjalan perlahan. Namun ya, karena hutan itu gelap sekali, cuma ada penerangan dari bara yang dikipas terus dengan Mas Agus ya, bara yang untuk membakar sate ini. Dia samar-samar melihat seperti ada sosok manusia yang mendekatinya. Namun ketika sosok itu semakin mendekat, mendekat, dan mendekat, Mas Agus melihat hanya ada sosok badan tanpa kepala yang mendekat ke arah Mas Agus yang tengah membakar sate. Ketika dia melihat sosok itu tidak memiliki kepala, di situ jantungnya berdebar kencang. Dia sangat ketakutan. Dengan tubuh yang penuh lumpur, sosok itu berjalan mendekati Mas Agus. Nah, di situ dia mulai mencium aroma lain, selain dari aroma sate gagak yang dibakarnya. Dia mulai mencium bau anjir amis darah manusia. Nah, ketika sosok itu semakin mendekat, mendekat, dan tiba-tiba, ya kurang lebih berjarak sekitar 20 meter, di hadapannya sosok itu berhenti. Nah, Mas Agus yang terus membacakan mantra dan menyebutkan, sate gagak, sate gagak, siapa yang mau beli sate gagak ini bisa datang. Saya menjual sate gagak. Jadi, sosok itu nggak tahu kenapa. Berhenti di jarak 20 meter. Nah, ketika Mas Agus memperhatikan sosok itu memang benar-benar tidak memiliki kepala. Dia dikagetkan seperti ada suara kelapa jatuh dari belakangnya. Dan dia menoleh ke belakang dan ternyata sosok kepala yang jatuh dari atas tepat berada di belakang punggung Mas Agus. Nah, di sini beliau sebenarnya sudah ketakutan bukan kepalang. Dia mengatakan keringat yang keluar dari tubuhnya itu sudah sebesar-besar butir jagung. Dia dengan gelagapan menyebutkan kepada sosok yang mendekatnya itu, kalau kamu mau membeli sate ini, kamu cukup membayar uang 2,5 miliar. Nah, namun sosok ini ya seperti ya cuma mendekat saja. Tidak ada reaksi lain dan sosok kepala yang tadinya berada di belakang punggung Mas Agus tiba-tiba menghilang dan sosok yang dihadapannya itu pun sosok badan yang berjarak 20 meter itu pun juga menghilang. Nah, di sini Mas Agus berkata di dalam hati, loh kok sosok ini tiba-tiba menghilang. Bukannya beli saja biar cepat selesai, saya dapat duit biar cepat pulang. Namun sosok itu menghilang. Nah, di sini yang ada di dalam hati Mas Agus itu ketakutan akan sosok apa lagi yang akan datang, yang akan muncul dihadapannya untuk membeli sate gagak yang dia jual. Nah, jadi Mas Agus terus mengolesi darah burung gagak yang ada dalam mangkuk. Terus mengolesi sate yang tengah dibakar dengan darah gagak. Nah, Mas Agus ini melihat ke kiri ke kanan, celingak-celingguk sambil berteriak, sate gagak, sate gagak, siapa yang mau beli sate gagak datang ke sini. Nah, di situ Mas Agus mendengar suara gagak yang semakin ramai, seperti berterbangan di atas kepalanya. Suara lolongan anjing yang semakin terdengar, saling bersahutan ya, di tengah hutan ya, cukup membuat nyali Mas Agus ini udah nggak ada lagi. Nah, tiba-tiba dari kejauhan, Mas Agus kembali melihat ada sosok kecil yang datang mendekati Mas Agus. Ya, seperti manusia kerdil. Namun sosok itu berjalan dengan cepat menghilang. Berjalan dengan cepat menghilang dan tiba-tiba sosok itu langsung berada di depan muka Mas Agus. Nah, sosok itu cuma melihat, menatap ke arah sate yang tengah dibakar. Mas Agus melihat, kalau sosok itu memiliki sorot mata yang merah, lebih merah menyalanya dari bara api yang ada di tempat pembakaran sate. Nah, sosok itu memiliki gigi yang sangat mengerikan dan mengeluarkan air liur. Seolah-olah sosok itu ingin sekali memakan sate gagak yang dijajakan atau dijual oleh Mas Agus. Namun di sini Mas Agus kembali heran, kok sosok ini enggak mengambil sate yang sudah ada di hadapannya. Cuma perhatikan saja dan sosok itu lagi-lagi dalam sekejap mata menghilang dari hadapan Mas Agus. Nah, di sini ya, sebenarnya Mas Agus sudah berpikir kalau untuk menyudahi kegilaannya untuk menjual sate gagak atau mencari pesugian sate gagak. Dia sudah kurang lebih 2 jam berada di tengah hutan. Namun sate gagak ini cuma dilihatin saja sama makhluk gaib tapi tidak ada yang membeli. Mas Agus berpikir, apa jangan-jangan setan yang ada di sini itu enggak doyan makan sate gagak. Jadi, dia berpikir kalau ya tunggu sebentar lagi saja lah. Mungkin ada yang tertarik untuk membeli sate gagak ini. Tapi kalau sudah sekali lagi sosok itu cuma ngeliatin saja yang enggak mau membeli atau enggak mau memakan sate ini Mas Agus berpikir untuk pulang. Terserah lah. Nanti konsekuensinya apa ya bodoh amat lah. Dia udah enggak tahan lagi. Pertama, sosok-sosok yang datang itu ya sangat mengerikan. Berada di hadapan Mas Agus dengan aroma yang beragam. Ada yang baunya anjir darah. Ada yang baunya wangi sekali. Mas Agus sudah enggak tahan lagi. Yang kedua juga, Mas Agus sudah enggak tahan. Dengan dinginnya malam. Dia telanjang bulat di situ. Nah, jadi kurang lebih setelah Mas Agus kembali menunggu. Satu jam kemudian, beliau kembali dikagetkan dengan kedatangan sosok tinggi besar yang menyerupai genderubu. Berjalan dari kejauhan. Terdengar suara langkahnya yang besar. Berjalan mendekati ke arah Mas Agus yang tengah mengipas sate sambil meneriakan. Sate gagak, sate gagak, siapa yang membeli sate gagak datang ke sini. Saya menjual sate gagak. Mas Agus yang sudah tahu kalau dari jauh ini sudah ada sosok tinggi besar yang menyerupai genderubu akan mendekatinya. Dia mulai memasang ancang-ancang yang tadinya dia duduk bersilah. Dia mulai jongkok. Mas Agus berpikir kalau sosok ini mengerikan sekali nanti perwujudannya kalau dia enggak kuat melihat sosok ini dia bakalan kabur. Jadi Mas Agus sudah siap memasang ancang-ancang sosok itu pun mulai mendekat. Yang tadinya sosok tinggi besar itu berjalan namun ketika mendekati Mas Agus sosok itu seperti tiarap. Berjalan tiarap. mendekati Mas Agus dan di situ Mas Agus melihat kalau tangan dari sosok itu memiliki ukuran tangan lima kali besarnya dari ukuran tangan manusia. Dengan kuku yang panjang dengan tangan yang sangat mengerikan ada bulu-bulunya Mas Agus melihat sosok itu berjalan tiarap mendekatinya dan tepat di depan pembakaran sate. kepala dari sosok itu yang sangat besar menatap ke arah Mas Agus yang tengah mengipasi sate menatap tajam dan mengeluarkan air liur. Nah disini Mas Agus mengatakan kepada sosok itu kalau kamu ingin memakan sate gagak ini kamu harus membayar saya menjual dengan harga 2,5 miliar. Sosok itu cuma menjawab dengan suara dan tangan besar dari sosok itu tiba-tiba mengambil lima tusuk sate yang ada di depan Mas Agus yang tengah dibakar Mas Agus dan tiba-tiba sosok itu pun menghilang. Nah setelah sosok itu menghilang Mas Agus mendapati di hadapannya itu ada seperti bungkusan kain hitam tidak terlalu besar seukuran sekepal tangan kain hitam yang gak tahu Mas Agus ini gak tahu isinya apa tapi menurut penjelasan kuncen dari pesugian sate gagak ini yang mengajak Mas Agus pergi ke sana untuk berjualan sate gagak dia mengatakan kalau sosok gaib sudah mengambil sate kamu dan kamu sudah menyebutkan nominal uang yang kamu minta sosok itu akan segera membayar dan menghilang. Tapi disini ya Mas Agus berpikir kan tadi saya minta 2,5 miliar kok cuma ditinggalkan sebungkusan kain hitam yang ada sekepal tangan cuma besarnya ya gak mungkin lah duit 2,5 miliar ya ukurannya cuma segitu sebenarnya disini Mas Agus itu kesal wah jangan-jangan aku ditipu lagi sama sosok genderuo yang memakan sate gagak ini nah disini Mas Agus berpikir untuk mengambil punjen hitam atau bungkusan hitam yang ada di hadapannya ketika dia baru ingin berdiri berniat untuk mengambil benda hitam itu ya benda yang ditinggali oleh sosok genderuo yang memakan sate gagaknya ini tiba-tiba dari belakang dari depan dan dari samping tempat Mas Agus duduk disitu terlihat banyak sekali sosok-sosok gaib yang mendekatinya sosok yang sangat mengerikan mulai dari arah depan dia melihat seperti ya ada anak-anak kecil yang berlari mengejar dan mendekati Mas Agus dari arah sebelah kiri dan sebelah kanan disitu dia melihat sosok buntu sosok yang tadi datang tanpa kepala itu mulai berjalan bukan ada satu tapi banyak nah disini Mas Agus ketakutan dia benar-benar ketakutan dia berpikir seperti ini loh jangan-jangan sosok yang ada disini itu marah karena sate yang dijual Mas Agus ini udah gak ada lagi sudah tidak ada aroma wangi lagi yang tercium jadi takutnya ya sosok itu menyerang Mas Agus dan dia pun lari ketakutan dia keluar dari dalam hutan itu tanpa menggunakan busana nah jadi ya Mas Agus yang ketakutan ini lupa akan membawa atau mengambil punjen yang ditinggalkan oleh sosok genderuo yang memakan sate gagak yang dia jual jadi ya mohon maaf sebelumnya Mas Agus keluar dari lokasi tempat dia jual sate gagak itu sama sekali tidak menggunakan pakaian dia mengatakan untung itu tengah malam sempat kalau siang atau sore pasti dia dikira orang gila jadi karena kuncen ini rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat lokasi Mas Agus jual sate gagak melakukan pesugian sate gagak ini dia langsung mengetok rumah kuncen itu dia masuk rumah kuncen dan menceritakan semua kejadian nah jadi setelah sampai di rumah sang kuncen Mas Agus sudah dipinjamkan baju diceritakanlah semua kejadiannya jadi ya sang kuncen ini mengatakan loh kok kamu malah lari sebenarnya kalau kamu mau lari kamu ambil dulu bungkusan kain hitam itu kamu bawa lari sebenarnya sosok gaib yang ada di sana itu bukan marah karena sate kamu habis mereka tuh berebut ingin mengambil bungkusan hitam yang diberikan oleh gendurwu itu nah jadi ya sosok yang datang yang membeli dagangan Mas Agus ini yang membeli sate gagaknya ini adalah penguasa dari tempat itu sosok demit yang kekuatannya sangat tinggi boleh dikatakan rajanya lah disitu sebenarnya Mas Agus ini sudah dibayar dengan ya emas nah kuncen itu mengatakan kamu gak ambil itu bodoh sekali jadi sosok-sosok gaib yang ada di sana itu berebutan ingin mengambil kepingan emas yang ada di dalam bungkusan hitam itu sebenarnya kamu ambil aja kamu lari nah jadi ya Mas Agus bilang ya Mbah saya gak tahu saya takut karena sosok yang datang mulai dari sebelah kiri sebelah kanan dari depan dari belakang itu banyak sekali mereka seperti ingin memakan saya iya benar mereka tuh pengen nakut-nakutin kamu biar ya punjen itu hilang nah jadi ya Mas Agus ini boleh dikatakan pesugian sate gagak atau menjual sate gagaknya ini berhasil tapi dia gagal mendapatkan uang yang dia mau nah jadi ya Mas Agus mengatakan kalau sekarang saya pergi ke sana gimana Mbah saya ambil lagi ya percuma ketika kamu pergi sosok gaib yang ada di sana itu rebutan mengambil punjen yang diberikan oleh Raja Demit itu sebelumnya kan sudah saya peringatkan Dek kalau kamu itu apapun nanti resikonya apapun nanti akan kamu hadapi ya kamu itu harus selesai nah apa yang dilakukan oleh Mas Agus pada malam itu ya jatuhnya sia-sia jadi setelah Mbah Dukun ini atau Mbah Kuncen ini menjelaskan kalau Mas Agus ini punya peluang sebenarnya untuk berhasil bukan punya peluang lagi bahkan sudah berhasil tapi ya karena ada kesalahan Mas Agus gagal nah disini Mas Agus juga dongkol dengan Kuncen yang selalu menyalahkannya dia bilang kamu kenapa lari coba Mbah Mbah yang ada di sana Mbah yang ngeliat Mbah juga pasti akan larilah oke Mbah ketika sosok pertama yang datang itu saya ga takut walaupun ya agak sedikit getar lah hati saya tapi saya masih nekat sosok kedua datang ya saya juga ga kalang takut nah sosok ketiga yang datang itu membuat nyali saya ciut karena ya memang sangat mengerikan nah setelah sosok itu hilang saya bingung Mbah mengatakan ketika dia sudah makan sate yang saya jual uang yang saya minta itu akan ada tapi kok malah cuma ditinggali bungkusan hitam kecil disitu saya ragu makanya saya lari daripada nanti saya bahaya saya kenapa-napa ya mendingan saya lari nah jadi si Mbah ini menawari Mas Agus lagi jadi yuk gimana kamu mau ngulang lagi ga kalau kamu mau ngulang lagi kamu pasti bisa dapat pasti dibayar lagi oleh sosok gaib itu nah disini Mas Agus mengatakan ya enggak lah Mbah untuk sekali ini saja keberanian saya itu udah lebih-lebih dia bilang gak mungkin lah saya sanggup untuk mengulang yang kedua kali saya gak mau lah Mbah yaudah lah kalau memang sudah gak ada rezeki lagi saya disini bukan rezeki saya lah disini yo saya gak mau Mbah saya gak mau memaksain nanti takutnya saya kenapa-napa singkat cerita ya malam itu Mas Agus menginap di rumah Simbah Juru Kunci karena dia masih ketakutan untuk pulang ke rumah ya di jam 3 pagi itu untuk sampai ke rumah Mas Agus kurang lebih sekitar satu setengah jam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dia memutuskan untuk menginap dan pagi-pagi sekali Mas Agus pulang ke rumah nah jadi setelah sebuah perjalanan yang cukup mengerikan dilakukan oleh Mas Agus melakukan ya pesugihan sate gagak bertemu dengan makhluk-makhluk gaib di hutan yang sangat angker itu Mas Agus sama sekali tidak mendapatkan hasil jadi Mas Agus menceritakan setelah kejadian malam itu sesampainya di rumah dia tidak menceritakan apa-apa kepada istrinya dia mengatakan kepada istrinya baru pulang dari rumah temen dia mencoba untuk mencari pinjaman atau ya berusaha lah untuk mencari uang gimana caranya bisa menutupi hutang bank nah sebelumnya ya di rumah Mas Agus ini tidak pernah terjadi hal yang aneh-aneh apalagi hal-hal yang berbau mistis penampakan atau diganggu oleh sosok-sosok gaib itu tidak pernah sama sekali namun setelah kejadian ini Mas Agus kerap kali mengalami gangguan keluarganya sering diteror oleh sosok genderuwo jadi pada suatu malam Mas Agus yang sedang duduk bersama istrinya di ruang tipi sekitar jam 9 malam istri Mas Agus ini mencium kayak ada bau bangkai yang berasal dari arah belakang atau arah dapur mereka istrinya mengatakan Mas kamu nyium ga? kayak ada bau bangkai tikus dia bilang iya sih sebenarnya saya cium tapi saya menciumnya lebih ke bau kayak bau amis darah Mas Agus mengatakan seperti itu nah disini istri Mas Agus yang sudah mulai ketakutan dia meminta Mas Agus untuk mengambilkan air minum yang ada di dalam kulkas namun ya Mas Agus sedang asik nonton TV yaudahlah kamu ambil sendirilah ga ada apa-apa baru jam 9 malam kok jadi Mas Agus menyuruh istrinya untuk mengambil air minum di dalam kulkas dia sedang menonton TV di ruang tengah istrinya pun ya berjalan memberanikan diri untuk ke dapur sesampainya di dapur istri Mas Agus teriak isteris karena apa di atas meja dapurnya istri Mas Agus melihat ada sebangkai burung gagak yang sudah mulai membusuk istrinya teriak isteris dan membuat Mas Agus berlari ke dapur dan sangat terkejut melihat ada seekor burung gagak yang sudah mati dan hampir seluruh tubuhnya itu mengeluarkan belatung dan bau busuk nah disini Mas Agus teringat ketika dia sedang menjual sate gagak lalu Mas Agus segera mengambil plastik membungkus bangkai itu dan membuangnya keluar rumah karena istri Mas Agus ini gak tahu apa yang telah dilakukan oleh suaminya pernah melakukan pesugian sate gagak istrinya ini bertanya-tanya Mas lo kok bisa ada ya bangkai burung gagak di dalam dapur di atas meja makan nah Mas Agus mengatakan ya gak tahu mungkin ada yang ngirim santet Mas Agus ya menutupi kalau sebenarnya ini ada hubungannya dengan pesugian sate gagak yang dia lakukan nah istri Mas Agus semakin ketakutan lalu malam itu mereka pun tidak berani tinggal di rumah itu jadi ya mereka menginap di rumah kerabatnya nah setelah keesokan paginya istri Mas Agus ini ya seperti dihantui sosok yang gak tahu sosok apa dia cuman seperti orang ketakutan celingak celinguk celingak celinguk seperti ada yang mengikutinya ketika ditanya oleh Mas Agus kamu kenapa di gak tahu mas sepertinya kayak ada yang memperhatikan aku tapi aku gak tahu siapa Mas Agus ya berpikir seperti ini jangan-jangan ini ada hubungannya dengan bangkai burung gagak yang ditemukan Mas Agus lalu ya Mas Agus mengatakan kepada istrinya yaudahlah kamu jangan pulang ke rumah dulu kamu disini aja dulu ya kebetulan mereka menginap di rumah sepupu dari istri Mas Agus kamu tinggal disini dulu saya coba cari tahu sebenarnya ada apa jadi ya Mas Agus ini berpamitan untuk pergi ke rumah dukun yang tadinya mengantar Mas Agus pergi untuk melakukan pesugian sate gagak jadi setibanya di rumah sang juru kunci ya dia menceritakan semua dan juru kunci ini mengatakan apa yang kamu pikirkan kalau sosok gendoruo itu mengganggu kamu itu memang benar karena sosok gendoruo ini meminta kamu untuk membuatkannya sate gagak lagi ya karena memang makanan kesukaan dari sosok gaib atau sosok gendoruo yang mengganggu kamu itu memang sate gagak ya kalau kamu mau lepas dari gangguannya kamu harus menuruti perintah dari gendoruo ini untuk membuatkannya sate gagak ya sama ajalah seperti kamu mengulang ritual menjual sate gagak seperti dulu lagi nah disini ya Mas Agus gak mau lagi dari awal Mbah saya mengatakan Mbah nyuruh saya ngulang untuk menjual sate gagak saya udah gak mau lagi ya masa sekarang saya harus jualan sate gagak lagi ya saya gak maulah yaudahlah kalau memang ini benar gangguan dari sosok gendoruo yang pernah membeli sate gagak yang saya jual yaudahlah mungkin kalau Mbah gak bisa bantu saya cari bantuan lain nah jadi karena Mas Agus ini udah gak mau lagi ya menjual sate gagak melakukan ritual pesugihan yang gak ada untungnya menurut Mas Agus ya karena solusi satu-satunya yang diberikan si Mbah ini cuma itu kalau Mas Agus mau melakukan ritual pesugihan itu lagi menjual sate gagak di tempat dia menjual sate gagak yang dulu di tempat di hutan yang angker itu sosok gendoruo ini akan tidak lagi mengganggunya nah namun Mas Agus berpikir seperti ini kemarin dia sudah menjual sate gagak disitu katanya kalau sudah menjual sate gagak sudah dibeli sama sosok gaib itu akan dapat uang ternyata enggak dia bilang kan nah ini disuruh jualan lagi sate gagak katanya kalau sudah jualan sate gagak lagi sosok gendoruo itu akan menghilang ah mana tahu saya ditipu untuk kedua kalinya ya Mas Agus berpikiran secara logika seperti itu namun si Mbah mengatakan yaudah terserah kamu kalau gak percaya ya gak apa-apa mungkin ya kalau kamu mau cari bantuan di tempat lain silahkan Mbah cuma bisa bantu kamu sebatas ini nah singkat cerita ya Mas Agus ini gak tahu lagi harus kemana dia berpikir seperti ini daripada nanti istriku jadi gila atau jadi stres seperti diikuti sosok gaib orang yang memperhatikannya Mas Agus sebenarnya sudah mulai seperti apa ya hatinya itu labil jualan gak jualan gak dia berat fikirannya untuk keselamatan sang istri nah namun ketika Mas Agus sedang sendirian di rumah ya karena istrinya disuruh menginap di rumah sepupu Mas Agus karena ya gak mau dia masih trauma untuk tinggal di rumah kembali ke rumah dia masih trauma Mas Agus tidur sendirian ya di rumah itu nah disinilah titik balik dari keyakinan Mas Agus itu disini jadi ketika malam itu Mas Agus sedang tertidur di dalam kamarnya dia bermimpi didatangi oleh almarhum ayah dari Mas Agus sosok yang sama persis dengan almarhum ayahnya dan sosok itu mengatakan yaudahlah nah kalau memang gak ada jalan lain ya sudah kamu tinggalkan rumah ini jadi sosok itu ya mengatakan seolah-olah seperti yaudahlah kalau memang Mas Agus ini sudah tidak bisa lagi menutupi hutang yang dibuat kakaknya dengan meminjam uang bank lalu menghilang yaudahlah tinggalin aja rumah ini biar disita sama bank nah Mas Agus pun terbangun dari mimpinya dia lama duduk malam itu merenung makna dari mimpinya dan disini ya Mas Agus juga sudah pasrah karena menjual sate gagak ini bukan pesugihan yang pertama kali dilakukan oleh Mas Agus nah jadi setelah beberapa ritual pesugihan yang dilakukan oleh Mas Agus ini sama sekali tidak membuahkan hasil barulah Mas Agus melakukan pesugihan sate gagak dan juga tidak berhasil disini Mas Agus ya mengikuti apa yang dikatakan sosok almarhum ayahnya yang datang dalam mimpi keesokan harinya dia menemui pihak bank dan mengatakan dia udah gak sanggup lagi untuk membayar hutang kalau memang rumah ini mau disita Mas Agus cuma meminta waktu satu bulan satu bulan untuk membereskan barang-barangnya dan mencari rumah kontrakan untuk dia tempati bersama istrinya nah jadi Mas Agus pun kehilangan rumah peninggalan almarhum orang tuanya Mas Agus terbaksa keluar rumah itu disita bank karena uang dua setengah miliar dalam waktu empat bulan itu tidak bisa didapatkannya sebenarnya masih ada waktu dua bulan lagi namun Mas Agus ya sudah pasrah apalagi dia sudah didatangi didatangi oleh sosok yang mirip ayahnya untuk yaudahlah tinggalin aja nyerah aja nah jadi inilah kisah yang dikirimkan oleh Mas Agus Mas Agus ingin membagikan pengalamannya tentang perihal pesugihan dan ini kisah pertama yang dikirimkan oleh Mas Agus ada sebuah kisah lagi yang dikirimkan oleh Mas Agus masih tentang pesugihan yang dilakukan oleh Mas Agus pesugihan yang dilakukan pertama kali sudah dikirimkannya dan insyaallah nanti akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya jadi seperti yang saya katakan di depan tadi Mas Agus menitipkan pesan untuk sahabat-sahabat sebuah kisah misteri yang mendengarkan kisah ini karena Mas Agus melihat banyak sekali sahabat-sahabat yang tertarik dengan kisah pesugihan dan Mas Agus juga banyak membaca di kolom komentar masih ada juga sahabat-sahabat yang belum paham tentang pesugihan masih juga banyak menanyakan dimana alamat pesugihan gimana caranya mendapatkan pesugihan dan pesan inilah yang ingin Mas Agus bagikan untuk sahabat-sahabat semua jika sahabat-sahabat semua dalam keadaan susah saat ini dalam keadaan kesusahan ekonomi sedang terjerat hutang jangan sama sekali berpikir singkat untuk mencari jalan pesugihan karena saya Mas Agus sudah mengalami pesugihan menjual sate gagak namun apa yang saya dapat cuma ketakutan yang saya dapat teror dari makhluk gaib yang meneror istri saya yang saya dapat jadi jadi untuk sahabat-sahabat yang tengah dalam kesusahan tengah terjerat hutang lebih baik sahabat-sahabat memutar otak berpikir rasional gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan hidup ini karena tidak ada masalah yang tidak dapat bisa diselesaikan pertama Mas Agus menyesal telah beberapa kali melakonkan lakon pesugihan yang kedua Mas Agus menyesal sampai hari ini karena dia lupa dengan keagungan Tuhan dengan kekayaan Allah subhanallah ta'ala Mas Agus mengatakan setelah rumahnya disita Alhamdulillah setahun kemudian Mas Agus sudah bisa mengumpulkan uang ada aja jalan rezekinya dan sekarang Mas Agus sudah menempati rumah sendiri walaupun cuma rumah petak dengan dicicil Mas Agus sekarang sudah tidak mengontrak lagi disini Mas Agus mengatakan kebesaran Allah itu sangat nyata bantuan dari Allah itu sangat nyata bila mana kita meminta dengan sungguh sungguh nah jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang saya bagikan kisah yang dikirimkan oleh Mas Agus untuk sahabat sahabat semuanya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian kisah yang saya ceritakan mohon maaf jika banyak kekurangan kalimat-kalimat yang salah kurang tepat dalam penyampaian kisah ini saya mohon maaf jika ada kekurangan jika ada kesalahan untuk sahabat-sahabat yang ingin membagikan pengalaman misteri seperti yang Mas Agus alami sahabat-sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri at gmail.com dan bisa juga DM ke Instagram saya riu.wijaya jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini terima kasih untuk sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan saya riuwijaya mengucapkan wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sebuah kisah misteri selamat menikmati